KUASA PATIGENI Sejak zaman dahulu Pulau Jawa terkenal dengan ilmu kejawen dan mistisnya, tak sedikit tradisi yang mengakar di masyarakat termasuk ritual kuasa patigeni. Menurut mitos yang berkembang, kuasa patigeni dilakukan orang-orang terdahulu dengan tujuan meraih kesaktian ilmu tertentu. Praktik kuasa patigeni adalah satu di antara ritual kanuragan ekstrim yang masih dilakukan hingga saat ini. Sebelum lanjut silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita mistis berikutnya. Dalam kejawen ada lelaku atau tirakat yang diyakini dapat dijalankan untuk meningkatkan spiritualitas di antaranya puasa patigeni. Puasa patigeni adalah ritual yang dijalankan selama 24 jam penuh di sebuah ruangan gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Selama melakukan puasa patigeni, segala kebutuhan duniawi dilarang, termasuk makan, minum, tidur. Tidak boleh keluar ruangan dan harus melakukan puasa patigeni dengan berdoa dan beribadah saja. Tak hanya dilakukan selama sehari semalam, ada pula pelaku yang melakukan puasa patigeni selama 40 hari lamanya. Puasa berat dan ekstrim semacam ini dilakukan oleh pelaku yang ingin menebus atau menguasai ilmu tertentu. Sebutan puasa ekstrim memang tidak salah karena godaan saat melakukan puasa patigeni sangatlah beragam, tergantung kondisi fisik pelaku dan lingkungan. godaan biasanya terdengar suara sosok gaib yang berusaha mengganggu. Rasa panas di sekujur tubuh seperti sedang terbakar.